Halo guys, selamat datang di channel saya Kronex dan sekarang saya akan kasih tau kalian cara mendapatkan nuklir di COD Mobile. Sebetulnya banyak youtuber yang sudah nguklot tentang cara mendapatkan nuklir ini, tapi gue tetap nguklot aja biar channel ini tidak sepi. Sebelum video dimulai jangan lupa tekan tombol subscribe-nya ya guys dan tombol bell-nya juga ke semua notifikasi. Dan jangan lupa like video ini guys agar channel ini berkembang menjadi yang terbaik. Oke lanjut ke videonya. Untuk mendapatkan nuklir ini anda harus membunuh 20 musuh tanpa mati. Jika anda mati 1 kali maupun berapa kalilah nuklirnya tidak akan aktif, kecuali pada mode AI. Pada mode AI ini anda harus membunuh lebih dari 20 musuh tanpa mati. Karena namanya bot, maka untuk membunuhnya juga mudah. Lalu yang kedua yaitu score streak. Score streak ini berpengaruh pada nuklirnya guys. Ada yang berpengaruh maupun tidak. Seperti hunter killer drone, predator missile, dan lain-lain yang dapat membunuh musuh dapat berpengaruh pada nuklir sehingga nuklirnya tidak aktif. Untuk score streaknya saya rekomen menggunakan UAV dan counter UAV aja. Dan satunya lagi pilih sesuai dengan keinginanmu sendiri tapi jangan gunakan score streak tersebut agar nuklirnya tetap bisa diaktifkan. Dan yang ketiga ini adalah load out senjata. Untuk load out senjata ini saya akan kelompokkan senjata utamanya sesuai dengan jenis-jenisnya. Untuk kelompok AR saya rekomen menggunakan AK-1, 1, 7 atau ASM-10 karena mereka memiliki recoil rendah dan damage yang bagus. Untuk kelompok LMG saya rekomen menggunakan S36 atau UL-3, 7, 6. Dan untuk kelompok SMG saya rekomen menggunakan AKS atau PDW. Untuk kelompok sniper yaitu DLK-33 atau Arctic 50. Dan yang terakhir yaitu shotgun. Untuk kelompok ini saya rekomen menggunakan MY-15 atau striker. Untuk atahmennya saya menggunakan FMJ, foregrip, dan extended mark. Dan untuk sekondari weaponnya saya rekomen menggunakan J3, 5, 8. Jika anda gak punya ya saya saranin menggunakan MY-11. Dan untuk atahmennya saya menggunakan laser sight, FMJ, dan extended mark. Untuk operator skillnya saya saranin menggunakan sparrow, atau skype, ataupun purifir. Dan untuk grenade lethalnya saya menggunakan frag grenade. Dan untuk taktikal saya menggunakan trophy system. Dan untuk perknya saya menggunakan health recovery, fulltour, dan dead silent. Untuk fungsi dari perk-perk tersebut anda cari sendiri aja. Jadi itulah guys cara mendapatkan nuklir di COD Mobile. Saya belum bisa mendapatkan nuklirnya karena untuk mendapatkannya cukup sulit dan harus banyak berlatih. Jika anda ingin lihat aksi nuklirnya saya akan menunjukkan satu video dari youtuber lain. Terima kasih telah menonton!